Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini Kita berjumpa kembali di channel Ibu Satisik Seribu Halaman Ini adalah video tutorial kami Yang ke-152 mungkin ya Analisisnya tentang Kehebatan atau Inovasi dari SmartPLS Yang selama ini kita kenal dengan Analisis SEMPLS Sekarang juga bisa melakukan analisis Dengan covariant based Judulnya adalah Cuma 5 menit analisis CFA Confirmatory Factor Analysis yang biasanya Kita mengolahnya datanya di Amos dan di Lissrail, sekarang algoritma Amos dan Lissrail itu sudah ada di SmartPLS, jadi SmartPLS sekarang Menjadi software yang sangat komplit Bisa mengolah data aliran SEMPLS Atau covariant BSM Atau SEM Aliran Covariant Jadi lengkap nih Jadi sahabat semua cukup punya satu software SEMPLS dan menurut hemat kami Software ini sekarang sudah lengkap Dan untuk analisis CFA Atau evaluasi model pengukuran berbasis Covariant based Itu cukup 5 menit Gampang banget dibandingin Amos Kalau pakai Amos nanti kita butuh waktu 30 menit Sampai 1 jam Bahkan bisa sampai Kalau model komplek itu sampai 2 jam Kalau di SmartPLS cepat banget Bikin kompilmatory faktor analisisnya Nanti kita contohin ya Subscribe dulu channel E-book satisik seribu halaman Jangan lupa untuk selalu Memberikan komentar Ataupun Apa namanya Memberikan lonceng Kepada loncengnya Dinyalakan Benar-benar memberikan kemampat Bagi sahabat semuanya Amos atau Israel Sangat populer banget di Indonesia Sebagai aliran Covariant BSM Mengapa Amos Sangat populer Karena gambarnya ya Saya menduga Amos itu Hebat itu karena bentuk visualnya kelihatan Bisa di kiri, kanan, atas, dan di belakang Menempatkan variablenya Terus yang kedua Di Amos ada evaluasi outlier multivariate Dan juga ada normal multivariate Bisa dihitung di sana Namun kini SmartPLS Juga bisa mengolah data Covariant BSM Yang selama ini terkotakan Antara aliran SEM Covariant BSM Dengan SEM PLS Dan SmartPLS Lebih unggul di dalam SEM PLS Tapi sekarang juga bisa mengolah Data Covariant BSM Jadi sudah cukup lengkap Satu software saja SmartPLS Bisa mengolah data SEM PLS Maupun Covariant Ya ini dia Kemudian Tadi saya sebutkan SEM PLS Mengolah data Covariant BSM Dan SEM PLS Ada dua aliran SEM Yang pertama adalah SEM PLS Yang kita kenal sebagai Studi eksplorasi, prediksi, dan pengembangan Model struktural Yang kedua juga bisa Covariant BSM Yaitu studi konfirmatory Dan teori testing model Jadi ada dua aliran SEM Analisisnya Namanya ada dua SEM PLS dan SEM Covariant Softwarenya banyak Tapi yang dikenal di Indonesia Adalah risel Untuk Covariant BSM Amos juga Covariant BSM SmartPLS Bisa SEM PLS Dan juga bisa Covariant BSM Jadi dia bisa dua-duanya Untuk mengolah data SEM Bisa Covariant BSM Bisa juga SEM PLS Kapan kita menggunakannya Ini Jadi kapan membedakan Dua aliran tersebut Itu berdasarkan dari Penelitian awal kita nih Tujuannya mengapain nih Oh saya mau studi eksplorasi Karena Pengembangan model struktural saya Atau teori building yang saya Baru bangun ini Baru dikembangkan nih Teorinya masih weak Masih baru dikembangkan Maka kita Bisa menggunakan SEM PLS Ya kalau misalnya kita prediksi Seperti pakai data sekunder nih Pakai data sekunder ROA, ROE Data-data keuangan Itu adalah Aliran prediksi Maka kita pakai SEM PLS Tapi kalau Covariant BSM Itu adalah teori testing Yang tidak peduli Apakah itu signifikan Atau tidak signifikan Lebih menitik beratkan Kepada Pengujian teori model Atau studi konfirmatory Atau kepada parameter Yang akan kita uji Oke Ini mengapa Covariant BSM Sudah dikonfirmatory Aliran teori testing Sample ini cukup besar Sample ini harus besar ya Di atas 250 Pengenangkan parameter testing Dan model pengukuran Harus reflektif Selama ini Amos dan Israel Dominan untuk pengolah Data Covariant BSM Dan uji CFA Tapi sekarang Ya Kita Bisa menggunakan Smart PLS Buat gambar model Di penelitian Amos Butuh waktu 30 menit Kalau model sederhana Kalau model komplek Bisa 1-2 jam Nggak percaya Buktiin aja sendiri Di Amos Cukup ribet Menurut hemat saya Tapi di Smart PLS Hebat banget Cepat dan praktis Cepat dan praktis banget Ya Mungkin algoritma Atau pembuatan softwarenya Udah bagus ya Menurut hemat kami Jadi gambarnya pun Gampang dan cepat banget CFA adalah bagian dari Covariant BSM Sekali lagi Confirmatory factor analysis Ini adalah evaluasi Model pengukuran Dan merupakan bagian dari Covariant BSM Smart PLS bisa mengolah Cata CFA Bahkan output CFA-nya lebih lengkap Sekali lagi Output untuk CFA-nya itu Lebih lengkap Ya Bahkan untuk Dia ada Composite reliability Dan Menghitung AV-nya Ya AV-nya juga ya AV dan juga Palizat Sistri Minan-nya Telah ada nih Langsung cepat Kalau Amos Amat Sistri bisa nggak? Bisa Tapi kita harus manual Ya Sekali lagi Amos dan Dresel bisa untuk CR dan AV Setelah validasi Sistri Minan-nya Terus dihitung manual Tapi kalau Smart PLS Udah langsung Outputnya keluar Lebih cepat Ini model struktural Ini model CFA Yang akan kita buat Hari ini Sebelum Uji hipotesis Maka perlu juga Model pengukuran Yang disebut Analisis CFA Jadi CFA itu adalah Confirmatory factor analysis Memastikan Bahwa model pengukuran Atau validitas Rehabilitasnya itu Terpenuhi Baru kita Uji model strukturalnya Jadi uji model struktural itu Bisa kita lakukan Kalau ini udah bagus dulu nih Kalau bagus model pengukurannya Maka kita baru Model struktural Kriteria CRP ada 6 1 loading factor Di atas 0,70 Composite Rehabiliti Kumbah Alpha AP Validasi diskriminan HTMT 4 Laker Kemudian Goodness of It Ini juga bagus Yuk kita praktekin Kita praktekin Cara membuat CFA Di SmartPLS Langkah pertama adalah Kita membuka dulu nih Row datanya Row datanya ada di mana Kita buka dulu Row datanya Sebentar Ini row datanya Pertama Row datanya Excel ini Kita buka Kemudian kita save as Dalam bentuk CSV Dalam bentuk CSV ini Koma delimited ya Koma delimited Kita save Bisa di download tadi ya Oke Datanya sudah Kemudian kita buka Aplikasi SmartPLS nya Ya Ini SmartPLS kami Kita buka ya Kita akan membuat Model CFA nya ya Tadi saya bilang 5 menit ya Sekarang udah hampir 30 detik nih Kita berjalan Ntar kita buka dulu Oke Kemudian Kita klik new project Sedang proses di laptop saya Oke Kopernet BSM sudah ada Di sebelah kanan Yang warna ungu ini Klik new project Kita tulisin CFA Latihan Create Muncul project CFA latihan Import datanya Tadi disimpan di mana Di download Atau ini juga sudah ada Ini Open Kemudian Pastikan ini metric semua nih Metric Kemudian import Kemudian create model Back Kemudian create model Pilih Covenant BSM Namanya adalah CFA latihan Klik save Sudah Ini adalah ekspektasi Tinggal block Drag drop Lepas Perceive quality Drag drop Lepas Perceive value Drag Drop Lepas Kemudian Kepuasan pelanggan Drag Drop Lepas Oke ya Kita tinggal latihan Tinggal rapikan Ya ini Sebelah kiri Sama ini Kita block Pindahkan ke sebelah kiri Ini Pindahkan ke atas Ininya ke atas Ininya sebelah kanan Oke Kita tinggal sambungkan Pakai ini Correlation Ya Panah kepala dua ini Kita sambungkan Ya Satu Sudah Kita lebih enak Melihatnya ke sebelah kiri Berarti dari At bawah Oke ya Ini sangat cepat sekali Gambarnya Oke Dari sini ke sini Oke Ini ke sini Oke Ini ke sini Sudah Ini ke sini Sudah Tiga kali Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Ini yang belum Ya Ini ke sini Ya Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Sudah Ya Lebih enak Gambarnya Ini kita keluarin Berarti gambarnya Dari sini Tariknya Oke Ini juga dari sini Eh Dari sini Nah Ini sudah Ya Ini adalah Covariant Base CFA Ya Ini adalah Confirmatory Factor Analysis Jadi Kepalanya Ada dua Ya Sini Semuanya Disambungkan Disambungkan Seperti ini Ya Disambungkan Kepalanya dulu Disambungkan Ini bisa digerak-gerakin Ini enak banget Mudah banget Mudah banget Pak Saya gak mau ke atas Ke samping kiri Boleh Tinggal langsung Ke samping kiri Sudah Ini rapi ya Sudah rapi Tinggal kita run aja Kita run Kemudian Klik OK Lihat hasilnya Udah lengkap semua Pertama adalah Dilihat itu adalah Ini yang pertama Selalu sequential Loading factor CR Komba Alpha AP 1234 Itu yang pertama kali dilihat Pertama dilihat Mana Disini Langsung Ya Outer loading Outer loading Dalam bentuk Standardized Matrix Ini Ya Semuanya di atas 8,70 Cakep Oke ya Ini dia valid semua ya Semua di atas 8,70 Yang kedua Saya bukakan Notepad Ya Jadi yang pertama itu Outer loading Ya Jadi Outer loading nya Harus di atas 0,70 Piu nya bisa gak Ini agak gede Tulisannya Dimana ya Oke Outer loading nya Di atas 0,70 Ini valid semua nih Oke Ini dia Output nya ada di Outer loading Atau faktor loading Ya Atau faktor loading Loading faktor Boleh Yang kedua adalah CR Composite reliability Composite reliability Ada disini output nya Dimana coba output nya Construct reliability and validity Disini Composite reliability AV nya Kita pakai Korombah alpha yang standardize Oke ya Ini sudah terpenuhi ya Ya Di atas 0,70 Kemudian Korombah alpha Juga di atas 0,70 Kemudian selanjutnya AV AV Di atas 0,50 Disini Kemudian selanjutnya Ada validasi diskriminan Yang tadi saya sebutkan Ini sudah lengkap Ya Baik HTMT maupun Pornel dan Laker Sudah ada disini Ini garis miring melintang Ini Pornel dan Laker Sudah lengkap HTMT Pornel dan Laker Oke Kemudian Terakhir Apa sih evaluasinya Goodness of it Ya goodness of it nya Cukup dilihat ini aja RMC NNFI Cherry SRMR Dan Rasio antara C square Dengan degree of freedom Ini aja yang dilihat 5 ini Ini 5 ukuran yang paling banyak Dipakai di seluruh Jurnal-jurnal ilmiah Dan tulisan Hux and Beggar Ya Oke Kita lihat saja disini Goodness of it nya Dimana ya Goodness of it nya Ini dia Model pit RMC Oke CFI Oke Di atas 0,90 EGFI CFI disini CFI Di atas 0,95 TLI Di atas 0,95 NFI Di atas 0,90 Masih oke Kemudian C square C square Dibagi degree of freedom Estimated modelnya 1,30 Di bawah 3 Ini oke Udah oke 5 ukuran Sudah oke Semua Jadi menurut Hemat kami Goodness of it nya Sudah Sudah Bagus Oke ya Nanti kita update Di ebook Statistik seribu Halaman Tetap Masih gratis Sekarang Masih belum ada Jadi Kalau sahabat Semua Mau Beli SEM PLS Smart PLS 3 dan 4 Amos Tata Kita sudah punya Risrewa PLS Dan JASP 1.800 Halaman Nanti kita tambahkan lagi Converent Base SEM Di Smart PLS 3 dan tetap Gratis selamanya Ya harganya Sangat murah banget 70.000 Beli sekali Gratis umur hidup Lagi Ya hanya ada Di penjualan Ebook Statistik Kami lebih menekankan Untuk berbagi ilmu Pengetahuan Kepada Seluruh sahabat Di Indonesia Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi